Video ini didukung oleh Asyiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah kaligrafi modern itu nanti ada beberapa model atau style, ada model simbolik, ada abstrak, ada ekspresionis. Dan banyak lagi sebenarnya kalau Anda mau menggali, bisa bikin kaligrafi model kubis, kubisme, atau bikin model acak, acakisme, itu larinya ke abstrak. Itu bebas, Anda bisa eksplor, mengolah, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah ketemu karakternya, itu enak gitu. Dan siapapun pasti akan membeli lukisanmu, nggak usah khawatir. Oh kamu itu sekarang aja belum punya lukisan kok, udah mikir harganya berapa gitu kan padahal. Ya kan, lukis aja belum loh. Bikin ceker ayam dulu baru dijual, harganya sekian mbak, bu, pak, gitu kan. Oke ya, jadi kita jangan bicara harga dulu, kalau kita bicara harga itu kayak esensi, di mana? Berkaitan harga dirimu. Kalau saya melukis itu udah melukis aja gitu, berkarya seseneng-seneng kita aja, udah. Udah jadi, sudah. Meskipun nanti misalnya ya kita lukisan sudah jadi, cegrek, ditempel, terus ada penambahan-penambahan sedikit, ada yang dirubah-rubah sedikit, atau ditambah-tambah sedikit. Ini nggak masalah itu, bebas itu. Iya kan? Nggak terus tiba-tiba, waktu habis kan itu nggak mungkin, itu MTQ kan. Waktu habis kan MTQ kan. Kalau berkarya kan, kapan saja bisa nggak? Bebas nggak? Bebas. Abis mandi, oh lihat lukisan saya kok, kayaknya kurang, tak perlu tak tambahin lagi apa. Itu loh. Jadi terus dilihat, tambahin lagi, dilihat, tambahin lagi. Sampai mendekati kesempurnaan yang kamu rasakan sendiri. Seperti itu, gitu. Untuk mengulas tadi ya, protes kaligrafi. Nanti yang penting Anda praktek saja. Pulang ke rumah, praktek. Bikin sebanyak-banyaknya. Bentang sendiri, kalau pengen bagus ya pesen orang. Pesen di BSKK juga bisa. Kalau bikinkan setangan yang bagus. Apa itu kan? Bikin yang bagus di rumah, bikin karya yang banyak. Di rumah rumahmu itu loh, kamu temperi dengan karyamu sendiri. Masih ada yang punya nggak teman-teman yang ada di sini, ikut kursus ya. Pasaran kaligrafi romantun satu bulan. Di rumah itu ada kaligrafi sablon, punya orang. Ada, masih ada. Ada yang punya di rumah. Rumahmu? Minimal penimpinan itu loh, cetak itu ada. Ada yang punya? Ada. Ada yang punya aku. Ya Allah, ke sini lagi sampai rumah. Indah saja lah, indah atau kasih petanggamu. Kamu bikin sendirilah ya. Ya Allah, itu nampes banget ya. Bisa gambar sendiri, bisa melukis sendiri kok. Masih pakai kaligrafi prim-prim yang cetak itu loh. Menikasih figura, kacanya bisa dibuat ngaca begitu kan. Lukisan kaligrafi itu kan kalau dikasih figura ya, kacanya kaca dog. Masa kaca yang, kaca-kaca yang apa yang namanya, pantul itu, pantul. Kaca jendilah ya. Ya lucul lah ya. Beda itu. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat. Kita lanjut pada kali ini. Kita masuk huruf apa ini? Sin ya? Sin. Dal, dal, dal dulu ya. Apa ini huruf? Ini huruf. Kemarin, jim hako, ya. Dal. Oke, huruf dal. Embap. Yang huruf dal ya. Oke, tentu. Taruh ke sini. Taruh ke sini. Tiga titik. Tarik. Empat titik. Satu. Dua. Dua. Tiga. 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 Dari itu nanti ada lager seperti ini ya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!